Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses untuk teman-teman semua Oke, hari ini aku mau masak Masak apa ya? Teman-teman mau tau kan? Ayo lanjut Nah teman-teman, disini saya punya rice cooker yang paling mini ya Rice cooker paling mini, R11 Produk dari Mitoshiba yang paling kecil ini ya Rice cookernya ya Paling kecil, paling mungil Antik banget Nah, saya mau masak nasi dulu disini Saya punya beras, sudah saya masukkan tadi Satu muk ini aja Mau saya cuci dulu Karena dia satu gelas Airnya juga saya kasih Satu gelas lebih sedikit aja ya Jangan banyak-banyak Tergantung beras yang kita pakai Kalau beras kita yang makan biasa Agak keras atau agak perak Airnya agak banyak ya Ini saya langsung masukkan Langsung kita tutup Langsung kita pencet yang paling atas ya Oke, 25 menit Nah, langsung jalan dia ya Langsung jalan Sudah, langsung kita mau potong sayur Nah, saya disini punya daun pepaya Jepang Yang bagaimana bentuknya? Yang begini ya teman-teman ya Hampir sama sama daun pepaya Tapi dia lebih kecil-kecil Tidak punya buah ya Ini secukupnya aja teman-teman Ini sudah saya petik Sudah saya cuci bersih Tinggal direbus Nah, saya punya Ikan ekor kuning Ikan ekor kuning ini sedikit Cuma 4 ekor Kecil-kecil Mau digoreng Tempe juga mau saya goreng Ini tinggal bikin sambal kerasinya Ya Cabai rawitnya ada 100 gram Tomat 2 biji Dia punya gula merah Saya memakai 25 gram Bawang putih 2 2 siung Dan bawang merahnya ada 6 biji Jeruk limaunya 1 ya Oke, ini tempe Sekarang ini Mau saya kasih bumbu dulu Bumbu saya memakai Piring yang lain ya Saya disini memakai Tepung racik ya Yang biar lebih gampang Saya tuangkan Bumbu raciknya Asam jeruk Kita mau goreng ikan dulu ya Disini aku tambahkan air 100 ml ya Lebih kurang ya 150 lah ya Karena saya mau Ngaduk Tempe Jadi saya tambahkan 100 ml aja Ini sudah diaduk ya Ini ikan Kita iris-iris dulu Ini ekor kuning Boleh diganti dengan Ikan apa aja ya Teman-teman pas beli Ikan apa Ya boleh digoreng Cari yang gampang Ini pakai Bumbu racik aja Nah ini Dari celur semua Ini bumbunya kena asin ya Bumbunya asin juga Udah gak usah kasih Kasih garam lagi Udah oke semua Cuma saya kasih Itu aja ya Kasih jeruk nipis Supaya gak bawa amis Nah sekarang saya memanaskan Ini glow pen yang saya pakai ya Ukuran 26 cm Lengkapin dan tutup Juga Anti lengket teman-teman Kita menggoreng dengan cepat ya Kita langsung masukkan Minyak sudah panas Oke Ini saya rentamkan Tempe langsung ya Nah ini sekarang sudah Saya gak goreng kering-kering banget Kalau kering-kering banget Dimakan gak ada dagingnya ya Teman-teman ya Tergantung deh Teman-teman mau goreng kering Mau goreng setengah kering Juga gak masalah Ini udah selesai Saya mau goreng tempe Sudah saya iniin Bumbuin Kita masukkan lagi Kalau punya tahu juga boleh digoreng ya Teman-teman ya Kita cari gampang sayurnya udah nyaris Kayaknya cangin makannya begini Sudah mantep banget ya Bisa menghabiskan nasi ke panci Ini kan ada bumbu ya Sayang dibuang ya Saya masukin aja Oke Nah ini udah kering Kita tinggal angkat ya Nah ini minyak Aku angkat dulu ya Nah ini tambahkan minyak lagi Sedikit Untuk mau goreng Sambal terasinya ya Nah sekarang kita masukin Ini tomatnya 2 biji Saya masukin ya Ini terasinya yang kecil Saya masukkan 2 potong Bawang merah Ada 6 biji Saya masukkan Bawang putih 2 siung Cabai rawit gilanya ini ada 100 gram ya Dan kalau gula merah sama jeruk Nggak usah Nggak usah digoreng Langsung kita tutup Nggak usah kasih air ya teman-teman ya Udah mateng ya Udah mateng Kita angkat dulu Dinginkan baru kita tumbuh ya Nah ini nggak saya cuci ya Ini enaknya memakai Produk dari stain ini Anti lengket Kita tambahkan air Untuk merebus Daun papayanya ya Nah saya taruh 1200 aja Oke kita tunggu dia mendidih Baru rebus daun Nah ini langsung kita tumbuh Kita haluskan ya Aku nggak halus sekali sih ya Setengah halus aja Karena itu kesukaan Anak-anak juga Di sini tadi kan Terasnya ada 2 potong Kecil-kecil ya Tapi garam saya nggak masuk Disi setan masuknya Gula aja Sedua Tiga sendok makan ya Kalau bagi teman-teman Nggak mau sampai tiga sendok makan Dua sendok atau satu sendok makan Sudah boleh Kalau nggak kasih garam Nggak enak sambalnya ya Teman-teman ya Eh nggak kasih gula Ini udah asin ya Ini tadi teman-teman ya Udah saya kasih gula merah 25 gram Saya tambah lagi gula putih Gula pasirnya Tiga sendok makan Banyak ya Seperti kolak ya Tapi Pedasnya juga Endes ya Jadi ini sambalnya Manis pedas ya Kalau nggak mau manis pedas Boleh di skip aja Gula pasirnya ya Nah ini jeruk limaunya Sudah saya buang biji Oh masih ada lagi satu biji ya Dan ini kulitnya kan Jadi jeruknya udah saya buang Ada dicuci bersih Dan cuci bersih Saya masukkan kulitnya Dan ada harum-harumnya juga gitu ya Nah ini bijinya ada dua Kita buang dulu Kita aduk Ini sudah selesai Kita tinggal rebus Daun Papaya Jepangnya ini ya Teman-teman ya Air sudah mendidih Kita mau rebus dulu Bagi teman-teman Yang mau dimasak lain Juga boleh ya Di tempat Cenang Entanggerang Juga ada ini Cara memasak Daun Papaya Jepang ini Ada Yang mau disantun Juga iya ada Dimasak lain Juga ada ya Saya tambahkan garam Di sini Satu sendok T Ini karena mudah-mudah semua Saya gak pakai Air abu ya Ini mudah-mudah banget Karena sering hujan Jadi cantik daunnya Langsung kita tutup Kita nanti balik-balik ya Kita rebus sampai dia matang Nah sekarang sudah matang ya Sudah matang ini kita Bersihkan dengan air minum Oke Ini nasi Kalau sudah matang Ya rice cookernya bisa bunyi Tetap memanggil kita Tit 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 Begitu langsung oke Tadi gak sempat bunyi ya Langsung kita buka Ini nasi Juga gak Keras Dan tidak lembek Pas ya airnya ya Takerannya tergantung Beras yang kita makan Masing-masing Oke Kita tinggal panggil Alex Makan ya So semuanya Kali ini aku mau cobain Lalapan ya Lalapan sama Goreng-gorengan ini Ikan goreng Ikan goreng ekor kuning Ikan goreng ekor kuning Oke Dan yang gampang Ini masanya Makanannya Ini papaya Jepang Oke Kita ambil Makan gak terlalu banyak ya Sambal terasi Masihnya nih Kalau timun gak salah Harap Alex makan ya Alex gak makan timun Iya aku makan timun guys Oke Ini langsung aja kita gas Ini bagian Buntut paling the best Sama Daun Sepaya Jepangnya ya Kita coba Coba aja Ini daun papaya Jepangnya Mirip sama Daun singkong ya Uh Masih panas banget lah sini Oke Gas Sambalnya enak banget Ini sambalnya lumayan pedas ya Ini buat yang gak kuat pedas ya Makan dikit-dikit aja Oke gas Sambal 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 mantap banget tambah oke ya, ini kita habisin nikmat banget simple banget dan nikmat oke guys, minggu cukup sekian aja ya video makan-makan dan video masa-masa kali ini jangan lupa buat di subscribe, like, komen, dan share kekembangan kalian semua ya, see you in another video guys bye-bye selamat menikmati